Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Ismar Jaya Auto yang akan senantiasa berbagi informasi seputar dunia otomotif namun sebelumnya, sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan yang terpenting tekan tombol subscribe agar saya lebih bersemangat dalam membangun channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika saya mengupload video terbaru kalian tidak ketinggalan informasi seputar belajar otomotif dari saya oke teman-teman, hari ini saya akan mereview sebuah mobil Grand Max yang kemarin ini bukan kemarinnya, tapi 2 bulan yang lalu turun mesin dan sekarang baru selesai memerlukan waktu yang sangat lama kenapa? karena mungkin dari pendanaan pendanaannya saya baru kerja karena baru ada dananya jadi saya untuk khusus untuk yang turun mesin mobil yang turun mesin saya tidak akan kerja kalau belum ada dana atau panjar yang diberikan oleh yang misalnya mobil berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan lain seperti kaki-kaki atau pekerjaan yang tidak memerlukan dana yang terlalu besar saya akan ongkosi dulu baru diserahkan kepada yang menggunakan kalau sudah selesai tapi kalau untuk mobil yang turun mesin saya tidak akan kerja sebelum orangnya memberikan panjar nah, yang kemarin ini yang 2 bulan lalu ini adalah mobil yang pecah pecah mesinnya pecah klater kemudian koper rantai kecilnya juga pecah sekarang kondisi mobil sudah dalam keadaan bunyi nah kita tonton videonya video yang beberapa bulan yang lalu videonya seperti ini selamat siang teman-teman hari ini saya memperlihatkan satu unit mobil gramex dengan keluhan suara klutup-klutup pada bagian dalam mesinnya ini bagian dalam mesin mesinnya sudah kita angkat tadi sudah kita bongkar ini dia mesin setang seher patah ini akibat poli poli berkurang mesinnya pun pecah ini pecah bolong akibat benturan dari setang seher ini pecah berlubang ini kita bisa dilas klaternya pun kondisinya memprihatinkan memprihatinkan ini pecah sisi sampingnya pecah ini ini sudah parah ya teman-teman mungkin masih bisa dilas seher yang lain masih normal nah ini adalah serpihan dari klater yang bisa kayaknya bisa dilas ini adalah askrupnya nomor 1 cacat jadi harus dilas bubut ini harus diproses ini akibat begini teman-teman kalau kita tidak terlalu memperhatikan oli mungkin olinya berkurang makanya dibiarkan lama kelemahan ini akhirnya bisa menimbulkan kerusakan seperti ini stang sehernya sudah patah teman-teman tidak bisa lagi dipakai jadi kita harus mengganti dengan yang baru saya perkirakan ongkosnya ini sekitar 7 sampai 10 jutaan 7 sampai 10 juta oke teman-teman itulah video sebelum mobil ini dikerja mesinnya pecah stang sehernya patah dan masih banyak lagi kerusakan lainnya jadi mobil ini ongkosnya sekitar 7 jutaan karena bagian-bagian dalamnya juga banyak yang diganti jadi memerlukan dana yang agak besar khusus untuk daerah kebubatan bone khusus itu maksud saya untuk berkata ini sekitar 7 jutaan mungkin kalau di bengkel lain ini lebih parah lagi lebih mahal lagi tapi saya tidak terlalu memberikan ongkos yang besar ongkos kerjanya cuma sekitar 1,8 yang lain-lainnya itu adalah harga barang kemudian ongkos di bengkel bubut dan bengkel last lainnya oke teman-teman cukup sekian dulu sharing dari saya jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like komen share dan yang terpenting tekan tombol subscribe agar saya lebih bersemangat dalam membangun channel ini dan buat teman-teman yang belum mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang tetap semangat jangan lupa upload setiap hari videonya video apa saja yang penting upload teman-teman kemudian selalu mengunjungi mengunjungi channel lain karena dengan saling mengunjungi kita bisa menambah silat menambah persahabatan dan rasa persaudaraan diantara sesama youtuber pemula karena kalau bukan kita yang saling membantu sulit untuk berkembang teman-teman kita bukan artis bukan public public figure dan bukan orang yang terkenal kita cuma mengupload sesuai dengan kemampuan kita masing-masing oke teman-teman saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh